Dan kalau yang satu ini kita tidak perlu tunggu lama-lama karena tadi mungkin sebelumnya untuk sebagian dari pemirsa The Economics sudah sempat berdiskusi dan sekarang kami hadirkan lagi karena sudah hadir. Silahkan Pak Agung. Selamat suruh Tia, terima kasih. Silahkan Pak Agung, ada yang ingin disampaikan Pak Agung. Terima kasih Tia. Yang saya hormati founder dan CEO The Economics, Mas Bram Suryo Putro, beserta redaksi The Economics. Yang saya hormati para pemenang PR dari The Economics 2020, serta para hadirin yang menyaksikan acara ini melalui Youtube dan Zoom. Teman-teman praktisi umas dan para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Indonesia Bicara Baik. Sebagai tradisi kami di Riau, izinkan saya membaca sebuah pantun. Dari kerinci ke bulian, ingin membeli kayu jati. Selamat datang praktisi PR dan hadirin sekalian. Semoga sharing saya ini berkenan di hati. Puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah SWT, karena kita semua bisa bersilaturahmi secara virtual di tempat yang berbahagia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebuah kebanggaan tersendiri bagi Perhumas bisa hadir dan berkolaborasi bersama The Economics. Perhumas dengan slogan kami, Indonesia Bicara Baik, mempunyai misi dan menyuarakan halal baik, konten-konten dan narasi-narasi, serta semua prestasi dan achievement dari bangsa kita ini. Harapan kami, melalui acara ini, The Economics dan para pemenang nantinya dapat menyuarakan kebaikan Indonesia dan lebih seluas lagi. Para hadirin yang saya hormati, inilah realitas kita saat ini, COVID-19. Hal ini telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita saat ini. Terminologi bisnis as usual, sepertinya tidak berlaku lagi dan mudah direalisasikan. Kita lihat saja, banyak campaign ataupun yang kejadian trending heboh selama dua bulannya lalu, tidak relevan lagi saat ini. Global events seperti Hanover Massey, mungkin juga Dubai 2020, Climate Change Conference yang ada di Glasgow, bahkan Olympic 2020 di Tokyo harus ditunda. Terlebih lagi katanya, ketika kita membaca dampak situasi ekonomi dengan adanya COVID-19 ini. Seorang CEO berkata kepada saya, Pak Agung, this is now the new normal. Let's be prepared. Jadi industri PR pun menurut saya berada dalam sebuah teritori dan zona yang berubah. Era physical distancing dan juga sebuah era yang disebut the new normal. Para hadirin yang saya hormati, mungkin Anda pernah mendengar kata Wei Qi. Kata Wei Qi dalam bahasa China berarti berkata krisis. Namun karakter kata Wei Qi memiliki dua makna, yaitu opportunity dan bahaya. Ada fakta menarik di sini, COVID-19 adalah sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Oleh karena itu, PR harus fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Dalam hal ini, mari kita fokus dalam perspektif melihat opportunity dan peluang. Ada fakta menarik yang ingin saya sampaikan. Jika kita kilas balik ke krisis global 2008 yang lalu, sejarah menunjukkan bahwa beberapa global brand justru hadir selama krisis 2008. Kita sebut saja WhatsApp, ada Airbnb, ada Dropbox, dan ada Square. Hal kedua, sejak pandemi COVID-19 ini, survey menunjukkan bahwa terjadi 70% peningkatan di web browser dan peningkatan 61% penggunaan media sosial. Artinya, audience kita lebih aktif daripada sebelumnya dan ini adalah peluang. Ada riset lain yang menunjukkan bahwa 77% konsumen mengharapkan brand dan organisasi memberi atensi lebih dari sekedar konten-konten selama pandemi ini. Akhirnya, kita juga perlu catat, ada 350 juta smartphone dan handphone di Indonesia saat ini, sedangkan penduduk kita hanya 265 juta. Artinya, akan lebih banyak akses melalui lewat digital. Inilah momentum bagi kita semua praktisi PR untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan organisasi kita saat ini. Pertanyaannya tentu saja adalah, apa strategi PR selama pandemi ini dan bagaimana positioning brand dan perusahaan Anda agar selama pandemi ini dan push COVID-19 setelah ini. Ijinkan saya untuk memberikan sedikit perspektif. Yang pertama, PR perlu mengubah strategi. PR harus beradaptasi. Kita ketahui tidak ada yang constant in life. Semua berubah. Seorang filsuf Yunani Heraklitus namanya 500 sebelum Masehi mengatakan hal tersebut. Ia katakan, change is the only constant in life. Kita amati di sekeliling kita. Business model yang berubah, trend konsumen berubah, habit konsumen berubah, business habit juga berubah. Apalagi selama COVID-19 ini. Mau tidak mau, kita harus berubah dan beradaptasi. Begitu pula dengan dunia komunikasi dan dunia public relation. Tanpa kita sadari, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, garis pemisah antara dunia nyata dan dunia teknologi virtual seperti sekarang ini menjadi sangat blur ataupun sangat kabur. Hal kedua, know your audience. PR harus tahu audience-nya. Bagaimana habit mereka, reading habit mereka, trending saat ini. Dan ada frase yang sangat penting PR harus tahu dan fahami saat ini, yaitu, know your audience. Otherwise, you will have no audience. Karena faktanya, rata-rata average person untuk mendapatkan atensi mereka hanya 8 detik. Video yang dihasilkan untuk mendapatkan atensi orang hanya 10 detik. Ini adalah kesempatan bagi dunia PR. Hal ketiga, be visible dan be present. PR harus tetap eksis. Mengapa? Karena di dalam masa karantina dan physical distancing ini, audience Anda tetap butuh informasi tentang brand dan organisasi Anda. Jurnalis pun butuh berita selain berita COVID kepada para pembaca mereka. Konsumsi berita meningkat, seperti saya katakan tadi dalam riset. Webinar dan online courses menjadi alternatif. Bahkan kempen melalui Instagram dan TikTok menjadi super trending saat ini. Anda pernah mendengar istilah social selling. Sewaktu lockdown di China dulu, atau mungkin saat ini juga, video konten dari bisnis-bisnis kecil dan UKM seperti restoran booming dan viral luar biasa. Mereka menjual produk-produk mereka melalui video streaming. Bahkan petani-petani di sana menunjukkan produk-produk mereka yang fresh melalui video. Dan hal ini membuat orang membeli langsung dan membeli secara online dan real time. Ini tentunya menjadi inspirasi, menjadi kreatif bagi praktisi PR untuk menyediakan konten-konten yang kreatif kepada audiensnya. Yang keempat adalah kreatif storytelling. Ada sebuah eksperimen menarik menurut saya. Sekitar tahun 2009, jurnalis Bob, ada seorang, dua jurnalis, Bob Walker dan John Glenn, melakukan sebuah eksperimen. Mereka membeli 100 barang bekas dari garage sale. Ada kendi klereng, terpenguter daging, ada palu, kain mainan kuda-kudaan. Harga barang-barang bekas tersebut rata-rata sekitar, ya, 20 ribu. Satu dolar lebih. Lalu mereka jual barang-barang tersebut melalui eBay. Dan setiap foto yang dihasilkan, mereka menulis cerita fiksi mengenai barang-barang tersebut. Tidak lama kemudian, 100 barang-barang tersebut laku terjual. Anda tahu berapa hasil profit yang mereka dapatkan? 2.800 persen. Barang-barang yang mereka beli tadinya bertotal hanya 128 dolar atau sekitar 2 juta, mereka berhasil menjual hampir 60 juta. Intinya, story sale. Konsumen bersedia membeli barang lebih hanya dengan cerita yang menarik. Dan ada sesuatu yang datang dengan cerita tersebut. Yes, story sale dan PR harus lebih jeri dan lebih kreatif dalam membuat konten. PR juga harus sadar bahwa saat ini bukan saatnya untuk hard sell di media sosial. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya ketahui, membangun reputasi dan visibilitas sebuah organisasi dan brand melalui PR butuh dedikasi dan strategi jangka panjang. Pada akhirnya, para praktis PR juga harus sadar bahwa strategi PR adalah maraton, bukan lari sprint. dan perlu saya tambahkan lagi di dalam era The New Normal ini, PR harus tetap stay optimis dan stay positif. Ijinkan saya membaca sebuah pantun penutup dari Jakarta ke Pangkalan Kerinci, beli emas di Bukit Tinggi. Sambutan saya cukuplah sampai di sini, semoga kita bisa berjumpa lagi. Selamat kepada para pemenang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tiap. Terima kasih, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Namun, kami juga memiliki kerang-kerangan untuk Bapak Agung yang akan disampaikan oleh rekan saya, Haulia. Selamat, Pak Agung. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas insight yang telah disampaikan kepada seluruh pemirsa di Iconomics maupun seluruh penerima penghargaan yang saat ini sedang bergabung atau sedang menyaksikan secara langsung melalui YouTube maupun Instagram maupun Zoom Live. Nah.